Peraih medali emas pertama untuk Provinsi NTT di PON K20 Papua, Susantin Dapataka pulang ke NTT. Usai tiba di Bandara Eltarikupang, Rabu 6 Oktober 2021, atlet peraih emas dari cabang olahraga Muatai ini disambut dengan pengelungan bunga dari beberapa pengurus KONI NTT dan pihak keluarga. Ironisnya, raihan emas yang didapat tidak berbalas sambutan antusias layaknya pahlawan. Saat tendang pulang ke rumah, Susanti dan seorang pelatihnya hanya menumpang mobil pikap dari Bandara Eltarikupang yang disiapkan pihak keluarga. Video kepulangan Susanti dengan menumpang mobil pikap ini kemudian viral di media sosial. Berbagai tangkapan sinis pun dilontarkan netizen. Susanti meraih medali emas pertama untuk NTT setelah berhasil mengalahkan atlet Jawa Barat di nomor faktor 60 kg putri dalam pertaih final yang berlangsung di Gorgidi, Sentani, Jayapura 3 Oktober 2021 lalu. Dari Kupang, Timai News melaporkan.